Mark Marquez di Jerman, 10 tahun, 10 pole position, 10 kemenangan Dikutip dari Detik Sport, dalam 10 tahun terakhir Mark Marquez tampil luar biasa dominan di sirkuit sasering. Pada periode itu, dia meraih 10 kemenangan setelah memulai race dari posisi paling depan. Marquez meraih kemenangannya yang ke-10 secara beruntun pada Minggu 7 Juli 2019 malam waktu Indonesia Barat. Star dari posisi paling depan, dia tak terkejar para rival untuk kemudian finish pertama dengan keunggulan 4,5 detik di depan Maverick Vinales. Rangkaian kemenangan Marquez di Jerman dimulai saat dia masih tampil di kelas 125cc di tahun 2010. Di dua tahun selanjutnya pada kelas Moto2, Marquez kembali tak tergoyahkan jika tampil di sana. Bahkan saat memutuskan naik kelas ke MotoGP pada 2013, pebalap berusia 26 tahun itu tak kunjung mendapat lawan yang bisa merusak dominasinya. Pada musim debutnya di MotoGP tersebut, Marquez mengalahkan Carl Kruclo dan Valentino Rossi di urutan 2 dan 3. Memasuki tahun ke-7 berlaga di kelas rajanya belapan motor, Marquez ternyata masih menjadi raja di sasring. Tak sekalipun dalam periode tersebut dia finish tanpa menjadi juara. Hebatnya lagi, Marquez juga selalu mengawali kemenangan di sasring dengan star dari posisi paling depan. Itu artinya dalam 10 tahun kebelakang, dia selalu berhasil jadi yang tercepat di sesi kualifikasi untuk kemudian dituntaskan dengan menjadi yang pertama menyentuh garis finish tanres. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!